Kalian tau gak sih, sebenernya kenapa bisa ada gereja katolik dan gereja ortodoks? Ya karena perbedaan pandangan agama dong? Awalnya bukan seperti itu, akar masalahnya jauh lebih kompleks lho. Masalah persaingan antara dua pusat kekristenan, Roma dan Konstantinopel, akarnya sangat dalam. Bahkan dari abad-abad pertama pertumbuhan umat agama ini. Saat kekaisaran Romawi masih utuh, persaingan gereja masih bisa ditengahi. Namun, runtuhnya Romawi Barat menjadi hubungan gerejawi yang rumit. Roma sebagai ibu kota terdahulu kekaisaran Romawi, merasa mereka memiliki otoritas tertinggi. Sementara itu, gereja Konstantinopel merasa mereka memiliki otoritas yang sama dengan Roma. Persaingan dua poros ini memuncak pada tahun 1054. Inilah peristiwa yang dikenal, skisma besar. Tapi ternyata, meski sudah terjadi skisma besar, perbedaan mendasar antara gereja katolik di Roma dan gereja ortodoks di Konstantinopel masih bersifat politis, bukan masalah teologis. Baru setelah selam berabad-abad mereka terpisah, masing-masing gereja mengembangkan budayanya sendiri, sehingga sekarang menjadi sangat berbeda.